Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi dengan saya Di toko capung channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Tentang Bunga genikir Bunga liar yang punya banyak manfaat Simak Dan ikutin terus ya Bunga genikir Merupakan tanaman perdu Yang berdaun macemuk Yang bersilangan Dan berhadapan Tanaman ini Memiliki bau yang khas Berbunga macemuk Dan berakar tunggang Daunnya berbentuk panjang-panjang Dengan bunga berwarna kuning sedikit oranya Merah, jingga, atau kuning Bunga ini Umumnya ditemukan liar Di tepi jalan Di kebun-kebun pekarangan Di perkebunan-perkebunan Atau pada lahan-lahan terlantar Menyukai iklim panas Yang tak begitu lembab Tanah yang berpasir Dan subur Serta tanah terbuka Dan penyinaran matahari yang penuh Bunga genikir Dapat ditemukan di dataran rendah Hingga pegunungan Sampai ketinggian 1.200 meter Di atas permukaan laut Walaupun tergolong Sebagai tumbuhan liar Bunga genikir Dapat dijadikan obat herbal Yang sangat ampuh Terutama Daun-daunnya Digunakan secara luas Dalam pengobatan tradisional Kenikir Kenikir adalah salah satu tanaman obat Yang sangat penting Karena Dalam berbagai penelitian Ditemukan Bahwa bunga genikir ini Memiliki sifat Farmakologis Yang sangat efektif Daun kenikir Juga mengandung 3% protein 0,4% lemak Dan karbohidrat Serta kaya dengan kalsium Dan vitamin A Mengandung set antioksidan Yang berfungsi untuk menangkal Radikal bebas Radikal bebas Dipercaya Memicu banyak penyakit Karena faktor lingkungan Seperti kanker Dan jantung Pada daun kenikir Kandungan Plavonoidnya Merupakan Zat antioksidan Paling efektif Menangkal Zat jahat tersebut Karena hal ini Daun kenikir Disebut sebagai Agen Chemopreventive Rebusan Atau perasan Daun kenikir Dimenfaatkan Untuk mengobati Sakit emah Dan lemah Lambung Lemah jantung Obat kanker Obat gundungan Obat cuci darah Dan meningkatkan Sistem kekebalan tubuh Daun-daun Dan pucuk kenikir Yang muda Dikunya Dikunya Sebagai obat Mengurangi Bau mulut Pucuk Yang dilayukan Di atas api Digunakan Untuk Mengobati Pembengkakan Payudara Di beberapa tempat Daun kenikir ini Terutama Daun-daun Yang masih muda Juga bisa Dimanfaatkan Sebagai Lalapan Itulah tadi Beberapa Manfaat Dari Bunga kenikir Yang diambil Dari Berbagai Sumber Terima kasih Sudah menonton Semoga Bisa Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax